Terima kasih. Hari ini kita bisa bermuajah secara online melalui Zoom Meeting dalam kerangka untuk menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini berjalan lancar, bermanfaat, dan barokah untuk kita semua. Amin. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sejak tadi pagi di WhatsApp grup kelas Anda maupun di Google Classroom kelas Anda bahwa ada topik yang akan kita bahas pagi hari ini tentang hubungan manusia dan agama. Nah, materi sudah saya share. Saya berharap Anda sudah menyimaknya dan ada video kecil yang mungkin barangkali bisa dijadikan renungan atau refleksi untuk menghayati kebesaran alam semesta ini. Dan dari itu memunculkan kesadaran kita untuk beragama secara tepat. Nah, selain itu saya juga sudah men-share PPT dan video penjelasan dari materi ini. Saya berharap Anda semua sudah menyimaknya dan saya sudah cek di komentar YouTube saya ada tiga orang yang bertanya. Kalau tidak salah ada Widya sama Alivia yang menanyakan si saudara Widya Saputri. Ini kalau tidak salah minggu lalu juga aktif bertanya. Terima kasih Widya Saputri dan juga ada Alivia Prahita. Baik, teman-teman. Sebelum saya menanggapi ketiga penanya tersebut, mungkin sekedar ulasan saja tentang topik hari ini. Walaupun sudah saya jelaskan hanya saya ringkas saja atau saya review saja. Apa sih sebetulnya urgensi dijelaskannya hubungan manusia, alam semesta, dan agama? Nah, ini saya kira pintu masuk paling dasar dan penting menurut saya di dalam menumbuhkan kesadaran tentang agama. Dan dari pintu masuk inilah sebetulnya metode ini yang ditempuh oleh hampir semua para nabi atau para rasul. Katakanlah begini, kalau agama Islam ini merujuk pada nabi Ibrahim, ajaran tawhidnya. Kalau kita simak dalam Al-Quran, sesungguhnya nabi Ibrahim itu mengkonstruksi, mengkonseptualisasi, dan mendapat ilham tentang konsep-konsep ketuhanan itu dari perenungan terhadap alam semesta dan diri sendiri. Demikian halnya para rasul seperti nabi Muhammad, nabi Isa, nabi Musa, itu mendapatkan kesadaran tentang kebertuhanan. Itu juga dimulai dari perenungan terhadap mikrokosmos dan makrokosmos. Itulah mengapa kalau kita telah sejarahnya para nabi dan rasul, itu kehidupan mereka lekat persentuhannya dengan alam semesta. Ada satu profesi yang menurut saya menjadi predikat para rasul, seperti pekerjaan tentang menggembala. Nabi Isa itu penggembala, nabi Muhammad itu juga penggembala. Ini sebagai contoh bahwa dengan menggembala itu manusia bersentuhan langsung dengan kehidupan. Ada waktu dan ada ruang di mana manusia merenungkan dirinya dan bagaimana posisinya di alam semesta ini. Nah, ilmu pengetahuan sebetulnya sudah banyak menyajikan berbagai teori, berbagai paradigma, konsep-konsep, hasil penelitian tentang apa itu manusia dan apa itu alam semesta. Saya kira saya sudah menjelaskan, tidak usah saya ulangkan detail sejak dari teori fisikoanalisis, kemudian teori behaviorisme, teori humanisme, dan lain sebagainya. Demikian halnya di dalam teori-teori ilmu alam, hukum-hukum fisika, dan lain sebagainya. Di situ dijelaskan tentang steady state dan unsteady state. Dari kedua teori besar itu muncul berbagai teori lain yang mungkin barangkali bisa terkait atau tidak. Tetapi yang jelas banyak teori yang muncul dari hasil penelidikan terhadap alam meraya ini. Nah, ini sesungguhnya adalah kehebatan manusia dan lagi-lagi membuktikan tentang bahwa Tuhan tidak salah pilih. Mengapa manusia ditunjuk sebagai kholifa. Kholifa di sini dalam konteks bukan sistem politik ya, tetapi sebuah predikat yang disematkan pada manusia. Karena potensinya dengan akal itu manusia punya kemampuan zikru asma ikulah, kemampuan mengurai nama-nama benda-benda. Nah, dari pengurean unsur-unsur anasir-anasir inilah kemudian dikonstruksi jadi ilmu pengetahuan. Dan karena itulah manusia bisa menciptakan peradaban. Dan satu-satunya peradaban yang kita tahu paling hebat adalah yang diciptakan oleh konstruksi fikiran manusia. Nah, para peserta pembelajar, ilmu pengetahuan sudah banyak menyajikan teori-teori tentang itu. Baik mengenai mikrokosmos, diri kita sendiri maupun alam raya ini. Nah, ini sebetulnya menjadi pintu masuk orang beragama. Bukan justru kontradiksi dengan agama. Cuma persoalannya begini. Ada sebuah mainstream atau pemahaman umum di kalangan umat beragama, khususnya umat Islam. Itu seakan-akan ada benturan antara ilmu pengetahuan dengan wahyu. Kemudian wahyu ini seakan-akan dipahami mencegat dari proses-proses ilmu pengetahuan. Dan memang faktanya banyak diskus yang akhirnya memang seakan-akan berbenturan. Katakanlah, kalau saya ambil yang paling populer adalah teori evolusinya Darwin. Itu biasanya dibenturkan dengan teori atau ajaran penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Yang diyakini bahwa manusia diciptakan begitu saja, bahkan diilustrasikan. Nabi Adam asalnya di surga, kemudian diuji dengan buah kuldi dan tidak lulus. Kemudian Adam dilempar dan Hawa dilempar dari surga kemudian ke dunia. Itu cerita metafor yang dikemukakan oleh Al-Quran. Tetapi ada teori di ilmu pengetahuan evolusi Darwin memiliki sebuah postulat bahwa makhluk hidup itu berkembang. Dan di antara perkembangan itu salah satu spesiesnya adalah manusia. Di sini seakan-akan antara konsep dari Al-Quran dengan ilmu pengetahuan berbenturan. Demikian halnya di dalam konteks ilmu pengetahuan tentang alam raya ini. Di dalam ilmu pengetahuan diurai, diselidiki, diteliti dengan detail bagaimana hukum-hukum ini kemudian ditemukan. Yang akhirnya menemukan hukum gravitasi, hukum Newton, hukum relatifitas Einstein, dan mungkin fisika yang terbaru dengan Stephen Hawking dengan teori black hole-nya itu. Lagi-lagi ini juga berbenturan seakan-akan dengan penjelasan-penjelasan tafsir di dalam penciptaan alam semesta oleh Al-Quran. Yang tiba-tiba celing, diciptakan oleh Tuhan, kemudian nanti celing, kiamat, dan selesai. Nah ini bagaimana sih hubungan antara keduanya ini. Seakan-akan agama dan ilmu pengetahuan ini saling konfliktual atau bersinggungan. Nah padahal di dalam Al-Quran sendiri, dan tadi sudah saya gambarkan kisah Nabi, sebetulnya tidak ada problem antara akal dengan wahyu itu berhubungan secara fungsional. Akal itu instrumen paling penting bagi manusia untuk dianggap layak menerima perintah Tuhan. Itulah mengapa syarat utama di dalam syariah itu adalah akil balik. Akil itu adalah berakal, balik itu dewasa. Itulah mengapa orang yang sudah dianggap memiliki kematangan akal dan memiliki kedewasaan dalam sikap baru layak mendapat kewajiban syariah. Seperti itu. Jadi akal justru menjadi syarat untuk menerima syariah. Tetapi saya tidak tahu mengapa akhirnya seakan-akan ini konfliktual seperti itu. Barangkali inilah yang perlu kita diskusikan. Nah teman-teman, ada tiga penanya. Ini dari Widya Saputri Agustin. Oke ini 31 menit yang lalu ya. Oke saya buka dulu Widya. Oke yang bersangkutan apakah online di sini saya lihat kayaknya tadi Widya. Halo Widya Saputri Agustin. Halo Pak. Oh iya selamat pagi. Assalamualaikum Widya. Waalaikumsalam. Oke ya. Terima kasih saya apresiasi pertanyaan dari Widya. Pertanyaan pertama dari Widya itu selain yang disebutkan dalam video juga terdapat beberapa teori lain tentang alam semesta yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah teori Hawking. Ini Stephen Hawking seorang fisikawan kontemporer yang bahkan di akhir hidupnya di masa tuanya itu mengemukakan itu dengan duduk di kursi roda dan cara berkomunikasi hanya pakai gerakan sarap karena penyakit yang dideritanya. Ada film menarik tentang Stephen Hawking ini termasuk kisah cintanya. Kalau Widya tertarik ini bisa ditonton. Saya sudah menonton film ini. Baik. Pertanyaannya. Hawking menyatakan Tuhan tidak memiliki peran dalam pencetan alam semesta. Artinya dia beralasan alam punya hukumnya sendiri seperti gravitasi. Ini yang akhirnya menyebabkan Stephen Hawking diklaim sebagai ateis atau tidak percaya Tuhan. Nah, selain itu ada juga teori saya bacakan ya tentang kiamat. Banyak ilmuwan yang mencoba menciptakan suatu alat untuk mencegah kiamat. Ini juga ada filmnya kayaknya. Bahkan Conan katanya Tiongkok atau Jina juga menciptakan sebuah banker yang dipersiapkan kalau kiamat betul-betul terjadi. Bukankah ini sangat bertentangan dengan visi, misi penciptaan manusia menurut Islam yang dijelaskan Al-Quran? Selain itu, bukankah hal ini seperti sudah termasuk menyalahi atau melanggar kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dengan mencoba menentang takdir alam semesta yang sudah ditetapkan oleh Allah? Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Widya, ini pertanyaannya cukup berat ya. Pagi-pagi kita diajak Widya untuk diskusi cukup berat. Untungnya saya sudah sarapan ya, jadi mudah-mudahan bisa merespon. Baik, Widya, begini ya, tadi sudah saya sampaikan, saya kira, ilmu pengetahuan itu selalu berbedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu selalu berkembang terus ya, makanya kebenarannya pun sebetulnya tidak motlak. Tetapi, walaupun kebenarannya tidak motlak, ilmu pengetahuan itu progres. Dia terbuka untuk perkembangan-perkembangan. Ini berbeda dengan agama yang menjadi dogma. Itu relatif statis ya, bahkan membeku. Di dalam khazanah kajian fisika, itu kan ada berbagai pemikir besar. Dan itu menandakan bahwa hukum-hukum fisika yang dianggap exactly sudah pasti, itu pun berkembang. Maka dalam ilmu pengetahuan itu ada tesa, antitesa, sintesa. Itu berkeliling terus, berjalan terus. Nah, apa yang dikemukakan Hawking itu sebetulnya kan perkembangan lanjut dari teori-teorinya Newton. Teori Newton kemudian dikembangkan, diantitesis oleh relatifitas Einstein dengan EMC pangkat 2 itu. Kemudian lebih besar lagi teori Stephen Hawking dengan black hole atau lubang hitam. Di mana ini sebetulnya mirip dengan teori unsteady state. Teori ledakan lubang hitam. Di mana alam semesta ini dibayangkan ada ledakan besar. Dan dari ledakan besar itu kemudian mengembang terus-menerus. Kemudian bercerai-berai menjadi planet-planet, menjadi galaksi-galaksi. Dan salah satu planetnya manusia, bumi ini yang dihuni manusia. Dan itu bertemu dengan teorinya Darwin tentang evolusi. Jadi alam semesta pun berevolusi. Dari situ Stephen Hawking kalau diputus hanya sekedar menjelaskan teori perkembangan. Memang dia ateis. Itu sama dengan Newton tentang teori keabadian. Teori gravitasinya Newton itu juga matematis dan statis kemudian. Dan itulah yang menjadi basic dari ilmu teknologi modern sekarang ini. Kemudian kalau di telematika nanti menjadi algoritma dan lain sebagainya. Itu kan basic utamanya adalah teori-teori fisikanya Newton. Tetapi Newton di situ kalau dipenggal hanya teori yang ditemukan, mungkin dia nggak perlu percaya Tuhan. Karena teorinya cukup abadi dan teruji. Tetapi coba Anda lihat. Beberapa tulisan-tulisan Newton itu ada yang menganggap sangat religius. Tapi religius dalam pengertian bukan sujud dan rukuk seperti bagaimana diajarkan Islam. Religiusitasnya dia itu adalah konsistensi menaati hukum-hukum alam juga. Dan ingat, hampir semua penemu hukum alam itu bukan pencipta hukum alam, tapi penemu. Maka disebut dengan discovery. Artinya apa? Di dalam hukum alam itu memang sudah ditiupkan Tuhan hukum-hukumnya. Kalau dalam filsafat panenteisme, bahwa Tuhan menciptakan sekali habis itu diwakilkan oleh hukum-hukum yang menempel pada alam semesta ini. Seperti hukum gravitasi. Itu kan abadi dan itu konstan. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu sesekali Tuhan membuat sebuah hukum lain yang hanya sekali terjadi. Itu yang disebut dengan mukjizat. Mujizat itu kan sebetulnya sebuah aksioma untuk membuktikan bahwa hukum alam itu diciptakan. Manusia hanya bertugas menemukan saja. Nah, untuk menemukan itu ada instrumen namanya akal. Bagaimana akal ini bisa maksimal memproduksi konsep-konsep dengan penelitian. Tetapi sekali lagi, pangkal dari semua itu ilmuwan itu hanya menemukan sebetulnya. Nah, dia memang konsisten dengan penemuan itu. Kalau dipenggal di situ, Stephen Hawking ateis, Newton ateis, dan lain-lain ateis. Tetapi di dalam diri Newton, di dalam Stephen Hawking, di dalam Einstein, itu kan sebetulnya dirinya sendirinya pun sebetulnya taat pada hukum itu. Dan hukum itu adalah wakil-wakil Tuhan juga. Kalau tidak dalam alam raya, minimal adalah dalam dirinya sendiri. Di dalam mikrokosmosnya. Apa hukum yang nyata bahwa Stephen Hawking, Newton, dan lain-lain taat sama Tuhan? Yaitu meninggal. Ulunafsin da'ikotul maut. Itu adalah bukti ketundukan sehebat apapun manusia. Toh akhirnya tunduk pada hukum alam. Yaitu meninggal. Maka tidak ada manusia yang abadi. Nah, kalau dilihat secara esensial semacam itu, sebetulnya tidak ada orang ateis. Karena bahkan Fir'aun yang memproklamerkan diri sebagai Tuhan. Toh akhirnya suka tunduk sama Tuhan. Apa buktinya? Ya meninggal. Makanya meninggal itu sebetulnya adalah pintu masuk kebertuhanan juga. Cuma sebaik-sebaik meninggal adalah ketika kita berada dalam kesadaran tunduk sama Tuhan. Dari Tuhan kita berasal dan kembali pada Tuhan kita akan kembali. Kalau dalam Jawa ada istilah sangkan, paraning, du, mati. Nah, itu saya kira, Kalau dikatakan Stephen Hawking ateis, iya. Ketika dia meyakini secara konsisten tentang hukum-hukum relatifitas dan teori black hole-nya. Demikian halnya yang lain-lain. Tapi ketika itu dilihat dalam skala yang makro, sebetulnya semua manusia tunduk sama Tuhan. Tidak ada yang tidak tunduk. Semuanya ini cetakan. Seperti itu. Tidak ada yang abadi. Seperti itu. Itu jawaban pertama terhadap, bukan jawaban ya, respon. Saya lebih suka mengatakan respon. Nanti Widya untuk memuaskan diri bisa menelak lebih jauh secara mandiri. Kemudian kedua, ini dari Widya lagi. Dijelaskan dalam video bahwa agama diciptakan untuk manusia. Lalu mengapa masih ada yang tidak memiliki agama bahkan ketika mereka sama-sama diberi potensi ruh, akal, dan jasad. Kenapa Allah tidak langsung mentakdirkan semua manusia lahir dalam keadaan beragama. Dan mengapa ada manusia yang merasa dirinya tidak butuh Tuhan dikala dia punya hati nurani yang semestinya sangat terkait dengan keberadaan Tuhan. Baik, Widya, ini juga pertanyaan menggelitik menurut saya tentang kebertuhanan. Mudah-mudahan saya tidak salah. Saya hanya menyadur salah satu ayat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah di surat Yunus ayat 99. Maaf kalau saya salah, nanti coba dicek Yunus ayat 99. Kalau tidak salah itu bunyinya Kurang lebih artinya jika saja Tuhan itu berkendak ya bisa saja semua orang di muka bumi ini dibikin semua beriman. Tapi apakah atas dasar itu kemudian Anda itu akan membenci orang-orang yang tidak beriman karena ada yang tidak seiman dengan Anda. Dan disitulah sebetulnya Tuhan membuat sebuah semacam ujian dari mana kita tahu sebuah kebersihan kalau tidak ada yang kotor. Dari mana kita tahu warna putih kalau tidak ada yang hitam. Jadi ini semuanya pasti ada hikmahnya. Cuma begini, orang yang beriman pun itu hanya bisa mengklaim pada dirinya sendiri. Makalah Ikrohafidin tidak ada paksaan dalam agama. Kalau manusia itu pada akhirnya nanti dengan keberimanan itu merasa lebih baik sebetulnya dia juga menuhankan dirinya sendiri dan itu juga tidak boleh. Makanya beriman itu kata kerja. Iman itu bukan predikat mati yang kemudian ketika KTP kita muslim kemudian kita merasa kita menjadi lebih baik kita ada garansi masuk surga. Enggak. Karena ketika kita beriman kemudian mendokmakan iman itu membekukan iman itu dan kemudian dengan itu kita percaya diri menjadi lebih baik ya sebetulnya kita akan menyembah keyakinan kita sendiri. Dan itu kan sebetulnya mengingkari dari kebesaran Allah. Jadi intinya dalam lanskap sosial keragaman itu dibutuhkan supaya ada mozaik. Ada dinamika. Dan dari dinamika itulah kemudian interaksi terjadi. Dari interaksi terjadi itu kemudian produksi peradaban bisa dilakukan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada keragaman ya identitas itu kan menjadi blur. Nah sama ketika Anda menjadi muslim maka yang tidak muslim di dalam pergaulan sosial itu dibutuhkan justru. Muhammad itu tidak ada fungsinya kalau tiba-tiba seluruh Mekah itu sudah beriman. Nah bagaimana kita meneladani Muhammad kalau tidak diuji dengan kesabarannya, dengan keteguhannya, perjuangannya. Ya karena ada keragaman, kita jadi bisa mendefinisikan tentang mana yang baik dan yang buruk seperti itu. Cuma itu ada dalam ranah interaksi sosial ya. Kalau dalam ranah pribadi, orang tidak boleh mengklaim. Bahkan ketika Anda sudah bersahadat, menyatakan diri muslim sekalipun, sebetulnya tidak boleh merasa lebih baik. Ketika menyangkut keimanan, itu adalah lakun dinukum wali adin. Ya Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Manusia kan hanya bereksperimen, kemudian memproses peradaban terus-menerus supaya ada dinamika. Itu saja tugas manusia. Kemudian fonis dia apakah layak menjadi orang baik atau buruk, ya tergantung cintanya Tuhan kan. Kan kita ini masuk surga atau neraka, bukan semata-mata perbuatan amal baik-buruk, tapi tergantung ridho-nya Allah kan. Seperti itu. Jadi saya kira Tuhan memang menganugerahi semua manusia itu sama. Makanya Tuhan itu punya sifat rohman dan rohing. Rohmat, sifat rohkan, maha pengasih dan maha penyayang. Rasa kasihnya Tuhan itu diberikan kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Tidak peduli dia menyembahnya atau tidak, tidak peduli dia dari agama apa, semuanya diberi rahmannya Tuhan. Kasihnya Tuhan. Tapi rohimnya, itu ya terserah Tuhan. Kita nggak boleh. Aku terus GR, aku yang paling dicintai Tuhan loh. Nanti Tuhan kalau dengar lah, emang gue cinta loh. Jadi itu rahasia. Itu rahasia Tuhan. Makanya cinta itu dinamis. Cinta itu to be, bukan to have. Cinta itu menjadi, bukan memiliki. Dan itu prerogatifnya Tuhan. Kita hanya bisa memetakan, mengidentifikasi. Itu kan sifat rahmannya Tuhan. Oh supaya kaya, bekerja keras, manajemennya yang baik, strategi marketingnya yang oke. Yaitu kita bisa merebut rahmannya Tuhan jadi kaya. Kita ingin pinter, belajar, baca buku, tekun. Kita jadi pinter. Kita ingin sehat, pola makannya yang baik, pola tidurnya yang baik, pola raga, minum vitamin, jenis makanannya seimbang, gisinya baik, sehat. Kita mendapatkan limpahan rahmannya Tuhan. Tapi apakah dengan sehat itu, kemudian kita steril dari penyakit? Yaitu sudah rohimnya Tuhan. Ya tergantung Tuhan. Kadang dokter yang tahu ilmu kesehatan mati lebih dulu daripada perokok akut. Umur 90 tahun baik-baik saja. Ya itu terserah mau-maunya Tuhan saja. Makanya kita beribadah itu kan sebetulnya tiap hari merayu Tuhan. Kalau kita sudah berikhtiar, kemudian siapa tahu dengan itu kita negosiasi sama Tuhan, kemudian Tuhan terpesona sama kita, diberi rahimnya. Tapi ketika diberi rahimnya jangan GR-GR amat, bahwa kita ini paling disayang Tuhan. Tidak boleh. Kita itu berada dalam aras rahmannya Tuhan. Kita bekerja terus-menerus, belajar yang tekun. Ya siapa tahu Tuhan terpesona sama kita, yaitu rahimnya Tuhan. Nah sama dengan manusia, diberi jasad, diberi akal, diberi roh. Tapi siapa yang diberi petunjuk? Ya itu terserah Tuhan. Nah yang repot itu kan manusia sekarang ini dengan Islam kemudian takbir di sana-sini, kemudian merasa bahwa kelompok kita ini yang paling terjamin masuk surga. Kamu nanti kelompokmu itu sesat dan lain sebagainya. Nah itu Tuhan semburu banget loh. Emang lo punya hak apa itu menghakimi manusia? Dan manusia itu ranahnya, kewajibannya itu ranahnya adalah ranah ikhtiar. Menggunakan potensi dirinya, jasadnya, psikologinya, akalnya, bekerja keras. Reward-nya berupa maradotila, hidayah, termasuk surga, yaitu hak prerogratif. Allah gitu. Nah itu menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kemudian Alivia Pramita, ini penanya baru ini. Alivia Pramita Sarisa, boleh melihat? Pramita, halo. Pramita. Mana ya? Saya. Pramita, halo Pramita. Iya, Bapak. Makanya, Bapak. Sinyal saya lagi tidak stabil, jadi. Oh ya. Oke. Tapi kamu bisa melihat saya ya? Bisa, Pak. Oke. Yes, ini Alivia. Saya izin bertanya mengenai hubungan agama dan budaya di Indonesia. Apakah agama mempengaruhi aspek kebudayaan di Indonesia? Apakah budaya dapat menggantikan spiritualitas manusia terhadap Allah SWT? Dan bagaimana sehariannya sikap umat Islam dalam menghadapi akulturasi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam? Alivia, sebetulnya untuk merespon pertanyaan Anda ini, ada topik khusus yang membahas ini, yaitu hubungan antara agama dan tradisi. Itu nanti ada satu bahasan khusus, akan saya bahas panjang lebar mengenai itu. Namun karena Anda sudah melontarkan pertanyaan ini terlebih dahulu, baiklah saya mencoba merespon singkat saja. Jadi memang hubungan antara agama dan kebudayaan, ini memang diskus yang cukup seru ya. Bahkan ini memunculkan berbagai pemikir. Kalau sangat populer di Indonesia, katakanlah saya bisa mengambil salah satunya adalah Clifford Goet. Itu yang membuat sebuah hipotesis bahwa di dalam keberagamaan orang Indonesia, khususnya orang Jawa, karena Goet penelitiannya di Mojokerto ya, di Jawa itu sehingga nanti dalam klasifikasi sosialnya nanti ada santri, abangan priayi itu dalam religion of Java, agama orang Jawa. Itu memang tesisnya Goet disitu menyatakan bahwa bagi orang Indonesia variable independen itu adalah budaya, bukan agama. Bahkan agama itu menjadi subordinat dari budaya itu sendiri. Makanya kalau di dalam sistem sosial masyarakat komunal, seperti masyarakat agraris, perdesaan, kebersamaan itu menjadi hirarki nilai tertinggi. Orang Jawa itu kalau ditakut-takuti masuk surga, ditakut-takuti dengan neraka, itu enggak begitu takut. Orang Jawa itu galau kalau didiemin sama tetangga, ada kenduri tidak diundang, atau takut kalau nanti meninggal enggak ada yang layak, itu lebih menakutkan daripada ansaman-ansaman neraka. Makanya, kamu enggak sholat lima waktu, nanti masuk neraka itu urusan pribadi, enggak begitu takut, tapi kamu nanti kenduran enggak diundang. Wah, itu lebih takut. Karena komunalisme itu bagian dari budaya. Ini benar apa salah? Ini bukan ranah kebenaran atau kesalahan, itu realitas sosial. Kalau dalam sosiologi disebut dengan sosial fact, atau fakta sosial, itu hanya dijelaskan saja. Benar salahnya itu bukan urusannya. Pertanyaan Alivia tadi, ini bagaimana dengan tradisi-tradisi yang bersinggungan dengan syariah, atau bahkan bertentangan dengan syariah. Inilah yang memang seru, Alivia. Nanti saya bahas hubungan-hubungan ini, sehingga nanti muncul judgment tentang tahayul bit ahurofat, TBC, terhadap tradisi-tradisi tertentu yang dianggap mereduksi atau mengotori kesusiaan agama. Tetapi di sisi lain, justru komunitas pelestari budaya inilah menjadi entitas beragama paling besar di Indonesia. Justru orang-orang yang mengapresiasi tradisi ini, justru menjadi pendukung yang jumlahnya paling besar. Itulah mengapa, teman-teman, kalau ini agak merembet ke politik. Mengapa partai-partai Islam itu tidak pernah menang? Sejak Republik ini berdiri, katakanlah antara Masyumi, PKI, dan PNI. Dulu yang menang PNI. Zaman Soeharto antara P3, P3, Gulkar, dan PDI, yang menang Gulkar. Ketika reformasi, awal-awal yang menang PDI lagi. Kemudian disambung dengan Partai Demokrat, kemudian Gulkar, kemudian PDIP. Partai-partai yang notabene berbasis muslim, mayoritas seperti PKS, P3, PAN, BBB, mungkin PKAB tidak pernah menang. Dia hanya pada di level Partai nomor 4, nomor 5, nomor 6. Mengapa demikian? Karena habitat masyarakat Indonesia itu adalah habitus culture, habitat budaya, bukan habitat Islam. Makanya terorisme memang sempat merayu beberapa kelompok. Tetapi secara mayoritas, terorisme di Indonesia itu tidak laku sebetulnya. Itu kan kelompok kecil yang memang bikin kisro. Dan konon ceritanya, orang-orang yang sudah terinfiltrasi ini, ada penyesalan-penyesalan ketika mereka sampai ke Irak, sampai ke Suria, itu mereka kangen desanya yang hijau, sapaan warga. Makanya Densus 88 itu gampang nangkep teroris. Tunggu saja nanti lebaran pasti ngubungin orang tuanya, ngubungin simbahnya, atau bahkan mudik ke kampung tinggal nangkep gitu saja. Karena kangen sama desanya, suasana tetangga, hidup bersama. Ya karena habitat kita itu habitat culture, habitat budaya sebetulnya. Makanya pengetatan-pengetatan agama biasanya agak susah laku. Mungkin ini hanya berada di ranah atau di lingkup, katakanlah orang-orang menengah atas pendidikan, yang sosial ekonominya kebutuhannya sudah selesai, itu baru pengajian, tausia, sholat duha bersama. Tapi bagi para petani, buruh, ya mereka sibuk bekerja. Dan agama dalam perspektif mereka adalah penghayatan. Jadi ini realitas ya. Saya bukan berpendapat sesuai itu yang benar enggak, tapi ini fakta sosial. Berarti dengan seperti ini, kan ada sesuatu sebetulnya hubungan antara agama dan budaya, hanya di Indonesia lah, ketika Islam ditawarkan, itu ditawar ulang oleh komunitas Indonesia. Maka muncullah namanya Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Sumatra, Islam Kalimantan, Islam NTB, bahkan Islam Papua. Mengapa? Karena Islam untuk dibumikan, ini dalam perspektifnya Gus Dur, ada istilah pembumian, pembumian, pribumisasi Islam. Itu kan sama dengan teksnya Hefner yang mengatakan, yang menjadi buku besar itu adalah budaya, sementara agama adalah menjadi teks kecilnya. Makanya yang terjadi itu untuk konteks Jawa contohnya. Bukan Islamisasi Jawa, tetapi Jawanisasi Islam. Islam yang harus dijawakan akhirnya. Dan karena itulah Islam jadi mayoritas. Baru kemudian era berikutnya terjadi gerakan-gerakan puritanisme, atau purifikasi, atau kemurniaan. Di situ kemudian akhirnya muncul santri, dan lain sebagainya. Ini memang seru, Alivia. Nanti kita bahas itu secara khusus, nanti di topik mengenai hubungan agama dan tradisi. Begitu, Alivia. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ya, itu teman-teman kayaknya ngomong-ngomong, tiba-tiba sudah waktunya habis ya. Tapi efektif memang begini ya. Apakah kalian merasa nyaman dengan proses pembelajaran semacam ini? Saya berharap yang lain-lain juga berpartisipasi ya. Saya share materi, kemudian nanti direspon. Dan pertemuan atau perjumpaan semacam ini hanya semacam pengembangan saja. Ya, seperti itu. Nah, karena waktunya sudah habis, maka saya akhiri sampai di sini. Teman-teman, saya berharap apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan jika ini sebuah kebenaran, maka itu sekonyong-konyong, dan tiba-tiba saja Tuhan mengilhami saya dengan kebenaran itu. Dan ini semuanya kebenaran yang sedikit saya curi, mungkin tiba-tiba diserahkan gitu. Tetapi kalau itu kesalahan, semata-mata itu kelemahan saya. Nah, teman-teman, demikian yang bisa sampaikan hari ini mengenai presensi. Mohon berkomunikasi dengan koordinator kelas, Mbak Atiko. Halo, Mbak Atiko, ada di sini? Iya, Pak. Oke, ya. Silahkan lapor dengan Mbak Atiko, dan kalau ada hambatan teknis ya, hambatan teknis, mungkin sinyal dan lain sebagainya, cukup dengan men-screenshot. Sebelum saya tutup, silahkan screenshot namanya yang belum presensi ya. Screenshot sebagai bukti, sudah join di Zoom, dan menjadi alat untuk input presensi. Nanti saya sendiri yang mempresensikan. Nah, mungkin minggu depan siap-siap, mungkin sekedar biar tidak terlalu cepat, saya akan mengadakan semacam kuis kecil ya, minggu depan. Nanti kuis adalah menkonfirmasi ulang pemahaman Anda dari topik-topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin cuma dua pertanyaan atau satu pertanyaan saja, nanti mohon disiapkan untuk minggu depan. Sekali-kali saya adakan untuk kuis. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaifkan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan Anda. Dan salam untuk orang-orang yang Anda sayangi dan kasihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.